Hai Zekers, kalian punya mesin laser CO2 yang hasil grafir dan potongnya kurang maksimal. Simak video ini sampai habis ya, karena disini aku mau kasih tau apa aja yang harus diperhatikan agar mesin laser CO2 kalian dapat bekerja secara maksimal. Sebenernya ada banyak faktor kenapa mesin laser CO2 sendiri ini tidak maksimal. Namun disini aku sharein akan memberitahu kalian beberapa hal penting yang menyebabkan hasil dari mesin laser CO2 kalian kurang maksimal. Simak terus penjelasannya ya. Nah, pertama pastikan fokus pada mesin laser CO2 kalian itu telah akurat ya Zekers. Jika kalian ingin potong bahan, namun bahan tersebut belum terpotong padahal speed dan power kalian yang digunakan itu telah sesuai, kemungkinan fokus kalian ini belum akurat Zekers. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Zekers bisa atur fokusnya dari pantulan laser tabung ketiga lensa yang ada pada mesin laser CO2 kalian. Pastikan hasil pantulan laser itu juga berada di satu titik ya Zekers. Pasti ini jarak laser head dan juga bahan kalian telah sesuai ya Zekers agar mendapatkan hasil cutting dan grafir yang maksimal. Cara mengukur jarak antara laser head dan bahan bisa menggunakan milan ini nih. Jarak antara laser head dan bahan yang optimal adalah 7 mm. Nah, selanjutnya coba kalian jangan lupa juga untuk cek tabung laser kalian. Karena tabung laser CO2 kalian ini memiliki masa pakai loh. Nah, Zekers semakin sering dan semakin tingginya power yang kalian gunakan maka semakin cepat juga nih umur tabung laser CO2 kalian. Contohnya ketika kalian memiliki settingan dengan speed 10 dan power 80, masih bisa memotong bahan yang ingin kalian potong, peran-peran bahan tersebut tidak terpotong dan kalian harus menaiki settingan dan power yang kalian gunakan dari sebelumnya ya Zekers. Ketika power tabung kalian sudah benar-benar malemah, Zekers harus langsung mengganti tabung laser CO2 kalian ya. Nah, untuk mendapatkan tabungnya, Zekers bisa langsung klik link di bawah ini ya. Nah, Zekers terdapat juga nih ciri-ciri ketika tabung laser CO2 kalian sudah mau habis, yaitu terdapat perubahan warna pada tabung laser CO2 kalian menjadi keputih-putihan. Yang terakhir dari hal-hal yang bisa membuat mesin kalian ini kurang maksimal adalah lemahnya daya pada power supply kalian nih. Dengan lemahnya power supply, maka daya yang dikeluarkan juga sedikit, sehingga mesin kalian tuh nggak bisa mengeluarkan power yang sesungguhnya nih Zekers. Kalian bisa langsung mengecek power supply tersebut, apakah ada daya yang dikeluarkan dan apakah daya yang dikeluarkan tersebut telah maksimal. Nah, jadi itu dia hal-hal yang bisa menyebabkan mesin laser CO2 kalian ini kurang maksimal. Jika kalian mencari tips dan trik lainnya untuk mesin kesayangan kalian, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, Zekers. Kalau kalian masih ada kendala, bingung, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. See you in the next video! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!